Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini bersama saya Chandra Gupta Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas soal tes masuk Polri atau TNI tahun 2023 Walaupun tesnya masih lama, semakin awal kita belajar, maka ketika nanti tes kita makin siap Oleh karena itu, buat teman-teman yang sekarang sedang mempersiapkan diri untuk tes tahun 2023 Tonton video ini sampai habis, karena kita akan membahas soal pengetahuan umum Salah satu materi atau topik yang akan muncul di tes nanti Dan saya ingatkan, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan soal-soal tentang tes masuk Polri atau soal psikotest Caranya gampang banget, tinggal klik di link deskripsi video ini Nanti teman-teman tinggal order di situ, maka teman-teman bisa gunakan soal-soal itu untuk belajar di rumah Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung aja masuk di pembahasan soal yang pertama Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda menyerang wilayah Indonesia Tindakan tersebut melanggar perjanjian A. Renville B. Rumroyen C. Linggarjati D. Konferensi Meja Bundar E. Konferensi Antar Indonesia Jadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia secara de facto dan de juru Belum diakui oleh negara-negara sekutu menjadi negara merdeka Oleh karena itu, Belanda dan sekutu menyerang Indonesia Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Maka para pahlawan berusaha untuk mempertahankan dengan melakukan perjanjian-perjanjian Nah, menurut teman-teman perjanjian apa yang dilanggar oleh Belanda pada tanggal 21 Juli 1947? Jawabannya adalah C. Linggarjati Oke, coba kita bahas sedikit tentang perjanjian-perjanjian ini Jadi pada tanggal 21 Juli, Belanda menyerang Indonesia Tindakan tersebut melanggar perjanjian Linggarjati Peristiwa ini dikenal dengan agresi militer pertama Nah, kemudian perjanjian Renville itu terjadi atau dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1948 Setelah terjadinya agresi militer pertama Kemudian ada perjanjian yang ketiga yaitu perjanjian Rumroyen Itu tanggal 7 Mei 1949 Kemudian ada perjanjian Konferensi Meja Bundar tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 Nah, untuk isi perjanjian teman-teman pelajari lagi di materi-materi sejarah tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia Oke, kita lanjut di soal nomor 67 Teman-teman harus ketahui bahwasannya sebelum Indonesia menetapkan Jakarta sebagai ibu kota Itu terjadi perubahan ibu kota Nah, dari 5 ini manakah yang pernah menjadi ibu kota? Jawabannya adalah C. Bukit Tinggi Ya, jadi kota yang pernah menjadi ibu kota Indonesia adalah Jakarta, Yogyakarta, Bukit Tinggi Kenapa? Kok pindah-pindah? Ya, pada masa perjuangan atau masa peperangan Itu dibutuhkan keputusan yang cepat Agar Indonesia tidak kalah dari sekutu maupun Belanda Oleh karena itu, pemindahan ibu kota dilakukan dengan cepat Supaya kemerdekaan Indonesia ini bisa tetap dipertahankan Nah, pada masa itu pernah di Jogja, pernah di Bukit Tinggi Dan sekarang di Jakarta Nomor 68 Pemeran wanita terbaik yang meraih Piala Citra 2016 adalah A. Atika Hasiholan B. Chelsea Island C. Sai Ine Febrianti D. Cudmini E. Kristina Hakim Jawabannya adalah D. Cudmini Ini adalah pemeran wanita terbaik tahun 2016 Nomor 69 Berikut ini adalah musisi kroncong Indonesia Kecuali A. Gesang Martohartono B. Waljina C. Sundari Sukaco D. Musmulyadi E. Ibu Sud Dari kelima musisi ini, yang manakah? Yang bukan musisi kroncong Ada yang tahu? Jawabannya adalah E. Ibu Sud Jadi, yang termasuk musisi kroncong Indonesia Itu ada Gesang Martohartono Gesang Martohartono Waljina Sundari Sukaco Musmulyadi Sementara Ibu Sud Ini merupakan pencipta lagu anak-anak Bukan musisi kroncong Misalnya Naik Delman Istimewa Nah, itu lagu Ciptaan Ibu Sud Tik 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 Bunyi Hujan Nah, itu termasuk Ibu Sud Dan masih banyak lagi lagu-lagu anak-anak Yang diciptakan oleh Ibu Sud Nomor 70 Jepang masuk pertama kali di Indonesia di A. Jakarta B. Surabaya C. Tarakan D. Semarang E. Manado Menurut teman-teman Pertama kali Jepang Menjajah Indonesia Tiba di Indonesia di kota apa? Jawabannya adalah C. Tarakan Kenapa Tarakan dijadikan tempat Pertama kali singgahnya Jepang ke Indonesia? Karena Pasukan Jepang pertama kali menyerang wilayah seperti Tarakan Balikpapan dan Palembang Karena wilayah tersebut kaya akan sumber minyak Pada masa itu Kita kenal pada peperangan Jepang melawan sekutu Pasukan Jepang banyak menggunakan pesawat maupun kendaraan-kendaraan Sehingga memerlukan sumber bahan bakar Nah, pada masa itu Tarakan dan Balikpapan dan Palembang ini terkenal dengan sumber minyak yang terbesar di Indonesia Oke, kita lanjut Nomor 71 Piagam Jakarta merupakan sebuah rumusan Pancasila Kelompok perumus Piagam Jakarta disebut Menurut teman-teman Panitia Atau kelompok perumus Piagam Jakarta disebut Ya mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya Jawabannya jelas Panitia 9 Jadi, kelompok yang merumuskan Piagam Jakarta itu disebut Panitia 9 Siapa saja mereka? Nah, ini nama-nama Panitia 9 Ada Soekarno Prof. Muhammad Yamin Muhammad Hatta Mr. A. Maramis Radian Abi Kusno Cokro Sujoso Abdul Kahar Muzakir Haji Agus Salim Kiai Haji Wahid Hasim Mr. Ahmad Subarjo Totalnya ada 9 orang Makanya disebut Panitia 9 Oke, teman-teman ingat ya Nama-nama Panitia 9 ini Yang mungkin nantinya bisa muncul di soal tes Nomor 72 Gunung tertinggi di dunia terletak di negara A. India B. Nepal C. Pakistan D. Palestina E. Swiss Dimanakah letak gunung tertinggi di dunia? Ya, jelas ya Jawabannya adalah B Kita kenal dengan sebutan gunung Mount Everest Gunung tertinggi di dunia adalah Mount Everest yang terletak di Nepal Buat teman-teman yang belum pernah naik bukit Atau naik gunung Ini bisa mencoba ke Mount Everest Bahaya sekali ya Kalau belum punya pengalaman Oke, kita lanjut aja Di soal nomor 73 Salah satu kejuaraan Bulutangkis Internasional Adalah Piala Sudirman Yang pertama kali diselenggarakan pada tahun A. 1985 B. 1989 C. 1992 D. 1995 E. 1997 Menurut teman-teman Tahun berapakah pertama kali diadakan Piala Sudirman Ini adalah Piala Bulutangkis Internasional di Indonesia Tahun berapa? Jawabannya adalah B. 1989 Salah satu kejuaraan Bulutangkis Internasional adalah Piala Sudirman yang pertama kali diselenggarakan di Istora Senayan Ya kita tahu bahwa Indonesia memiliki sejarah atau budaya yang bagus Dengan olahraga bulutangkis Dibanding dengan olahraga-olahraga lain Kita masih kalah bersaing dengan negara-negara luar negeri Ya apalagi Eropa Bola Asia Tenggara aja masih sering kalah Apalagi tingkat Eropa Uh, jauh sekali levelnya Oke, kita lanjut aja di soal nomor 74 Hari kelahiran TNI diperingati pada tanggal A. 27 Juli B. 1 Oktober C. 5 Oktober D. 10 Desember E. 22 Desember Menurut teman-teman Tanggal berapakah kelahiran TNI diperingati? Jawabannya adalah C. 5 Oktober Kenapa 5 Oktober dijadikan hari peringatan TNI? Karena pada tanggal itu dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat Atau disingkat TKR Hal tersebut membuat situasi menjadi tidak aman Kemudian tanggal 5 Oktober Pemerintah mengeluarkan maklumat Pembentukan tentara kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat Yang sekarang sudah berganti nama menjadi TNI Oke jadi ingat ya tanggal 5 Oktober Nomor 75 Organisasi pendidikan PBB adalah A. UNESCO B. UNICEF C. WHO D. GATT E. FAO Ayo kira-kira menurut teman-teman Apa nama organisasi pendidikan PBB? Ya jawabannya adalah A. UNESCO Nah teman-teman harus tahu nih Apa saja lembaga yang ada di PBB Ada FAO Ini organisasi pangan Nah ini pusatnya ya Ini kepalanya Ini tanggal berdirinya Ada IAEA Itu badan tenaga atom ICAO Pembenerbangan sipil IFAT Pengembangan pertanian ILO Buru IMO Maritim IMF Dana Moneter Internasional Itu telekomunikasi UNESCO Pendidikan Kelimungan Kebudayaan UNIDO Industri Perserikatan WNWTO Pariwisata Dunia UPU POS Sedunia WB Bank Dunia WFP Program Pangan Dunia WHO Organisasi Kesehatan Dunia WIPO Hak Kekayaan Intelektual WMO Meteorologi Dunia Nah ini adalah Beberapa nama lembaga Khusus PBB Tapi teman-teman Cukup ingat yang sering ya Misalnya VAO ILO IMO IMF UNESCO Terus WAO Nah ini adalah nama-nama yang Sering muncul ditanyakan Di soal pengetahuan umum Oke kita lanjut di soal Nomor 76 Kerajaan Singosari Mencapai kejayaan Di bawah kepemimpinan A. Ken Arok B. Ken Dedes C. Raja Kertanegara D. Gajah Mada E. Hayamuruk Menurut teman-teman Pada masa kejayaan Pada masa siapak Singosari mencapai kejayaan Jawabannya adalah C. Raja Kertanegara Nah jadi teman-teman Ketahui ya Dalam sejarah Ada nama Kerajaan Singosari Nah kerajaan Singosari Ini didirikan oleh Ken Arok Pada abad ke-13 Nah teman-teman Pelajari lagi sejarah Tentang kerajaan Singosari Karena ceritanya Cukup menarik Nah ini adalah Salah satu cerita Yang bagi saya itu Menarik Yaitu kerajaan Singosari Karena perpindahan Kekuasaannya itu Terjadi karena Pembunuhan oleh Keturunan-keturunan sebelumnya Pokoknya menarik Tinggal teman-teman Belajari lagi Nomor 77 Ketua BPUPKI adalah A. I. R. Soekarno B. KRT Wajiman Widio Didingrat C. Dr. Andes Muhammad Hatta D. Ichibangel Yosio E. Thailand Oh ini salah ketik kayaknya Tapi gak apa-apa Sudah ada jawabannya Siapakah ketua BPUPKI Ya Jawabannya adalah B. KRT Wajiman Widio Didingrat Nah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau kita kenal dengan BPUPKI Nah ini singkatannya ya teman-teman ya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Adalah lembaga yang berperan penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 Sebagai bukti atas janji kemerdekaan Dari Perdana Menteri Jepang Koiso Ketua BPUPKI adalah Rajiman Widio Didingrat Nah jadi Dibentuknya BPUPKI Ini adalah salah satu bentuk atau bukti Bahwa Jepang itu suatu saat nanti akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia Oke kita lanjut Nomor 78 Juara Piala EFF 2016 adalah Negara A. Singapura B. Indonesia C. Filipina D. Malaysia E. Thailand Nah ini buat teman-teman yang hobi Atau suka sepak bola Pasti tahu jawabannya Kita tahu Indonesia belum pernah juara ya Jadi nggak mungkin jawabannya B Sehingga jawabannya antara ya Disini satu-satunya yang paling kuat adalah Thailand Berarti jawabannya E Karena disini nggak ada Vietnam ya Nah jadi juara Piala EFF 2016 adalah Thailand dengan mengalahkan Indonesia di partai final dengan skor 32 Nomor 79 Sultan pertama yang memimpin kerajaan Demak adalah A. Patiunus B. Raden Fata C. Tenggrono Ini bacanya Tenggrono Bukan Tenggrana ya Tenggrono D. Raden Fata E. Arya Penangsang Siapakah Sultan atau Raja pertama yang memimpin kerajaan Demak Jawabannya adalah B Raden Fata Jadi Kerajaan Demak itu pernah dipimpin oleh yang pertama Raden Fata Merupakan pendiri Ada namanya Adipatiunus Ini tahun berkuasanya Ini Raja kedua Ada Sultan Tenggrono Nah ini benar tulisannya ya Ini Raja ketiga Sunan Prawata Ini Raja keempat Dan Arya Penangsang Ini Raja kelima Sorry Itu dua tiga Iya benar Raja kelima Dan yang terkenal pada masa Raden Fata Nomor 80 Berikut ini adalah yang bukan golongan rempah-rempah A. Serih B. Cengkeh C. Temu Hitam D. Bunga Matahari E. Jahe Nah jadi Rempah-rempah itu adalah Tumbuhan Yang digunakan Pada masa dulu Untuk membuat makanan Obat-obatan Dan Hal-hal lainnya Dan Indonesia Merupakan salah satu negara yang Penghasil rempah-rempah Terbesar pada masa itu Sehingga Negara-negara Eropa Berusaha berusaha untuk menjajah Indonesia Untuk dieksploitasi rempah-rempahnya Mulai dari Jepang Belanda Portugis Inggris Mereka ingin menguasai Indonesia Karena banyak sumber daya alamnya Nah pertanyaannya Dari kelima ini Manakah yang bukan Golongan rempah-rempah Jawabannya adalah D. Bunga Matahari Jadi golongan rempah-rempah itu Sebenarnya banyak teman-teman ya Nah ini contoh-contohnya Kunyit Pala Kayu manis Wijen Cengkeh Jahe Biji adas Kapulaga Temu hitam Nah ini termasuk Rempah-rempah Bunga Matahari Itu bukan rempah-rempah Oke itu tadi Soal tentang pengetahuan umum Untuk lanjutan Soal-soal lainnya Akan kita upload Di video selanjutnya Oleh karena itu Jangan lupa Subscribe Agar teman-teman Tidak ketinggalan Dan Tekan tombol lonceng Sehingga ketika ada video baru Teman-teman Mendapatkan notifikasi Saya doakan teman-teman Persiapannya Lancar Dan tahun ini Ya Kalaupun gak lolos Masih ada tahun selanjutnya Oleh karena itu Tetap semangat Tetap belajar Tetap mempersiapkan diri Saya doakan teman-teman Bisa lolos Menjadi anggota Polri Atau TNI Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Ko gladi Awas Terima kasih.